Intro Berita Sumsel 24 jam hari ini Kelezatan cireng dan bakso aci mungkin berbeda dari makanan pada umumnya Selain makanan tersebut, hasil racikan sendiri sambal yang disediakan banyak varian Berikut liputan kuliner khas Sumsel 24 jam Usaha kuliner yang dilakoni Aini Marita cukup menjanjikan Cireng dan bakso aci yang mulai dirintisnya sejak 2019 ini Mampu menghasilkan omset 2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah dalam satu hari Wajar saja, usaha kuliner yang disajikan sangat membanjakan lidah penggemarnya Untuk mendapatkan rasa yang nikmat, Aini mengaku hasil racikannya sendiri Setelah mengalami beberapa kegagalan dalam uji coba Dari hasil racikan wanita berhijab ini Cireng dan bakso memiliki tekstur yang lembut namun crispy di luar Ditambah olahan tersebut tanpa menggunakan bahan pengawet Untuk harganya pun sangat murah Seperti cireng dijual 10.000 rupiah per bungkus dengan isi 15 buah plus sambal Dengan parian 5 rasa yakni original, keju, pedas, udang, serta ayam mercon Sementara bakso aci hanya 15.000 rupiah per bungkus Kemudian ada sebelak seharga 10.000 rupiah Lalu ada cibun atau cireng bunting seharga 20.000 rupiah per bungkus isi 10 buah Dengan parian isi ayam pedas, ayam kari, dan ayam original Di Papa House ini kita ada beberapa varian produk Pertama cireng kriwil Cireng kriwil ini adalah cireng goreng dengan 5 varian rasa Ada original, keju, pedas, udang, dan ayam mercon Satu bungkusnya isi 15 cireng dan sudah ada bumbu cocol Ini cireng kuah Cireng kuah ini dia cireng goreng yang disiram pakai bumbu kuah Ada bumbu tumis khususnya dari kami, produksi kami Jadi tinggal dibuat aja, keluarnya kayak minstan Terus disiram sama cirengnya Dan yang ini, ini produk best seller dari Papa House Dia cireng isi Cireng isi ini ada 3 varian Ayam pedas, ayam kori, dan ayam kari Satu bungkusnya harganya cuma 20.000, isinya 10 buah Penasaran dengan rasanya? Buruan kunjungi instagramnya at vava.host atau whatsapp di nomor 0852-7557-7737 Reporter dan juru kamera, Ella Sulistiana, Palfres.com Pemirsa Wakil Wali Kota Palembang, Pitrianti Agustinda menjalani suntik vaksin tahap kedua di rumah dinas Wali Kota Palembang di Jalan Tasik Vaksinasi Sinovac yang dilakukan orang nomor 2 di Palembang ini bersama 100 wartawan yang bertugas di pemerintah kota Palembang Sejumlah wartawan dari berbagai media yang bertugas di Pemkot Palembang ikut menjalani vaksinasi Sinovac awal pekan kemarin Setidaknya ada 100 wartawan dipaksin bersamaan dengan vaksinasi kedua Wakil Wali Kota Palembang, Pitrianti Agustinda Kegiatan vaksinasi ini sendiri langsung dipantau Wali Kota Palembang, Haji Harno Joyo Dia di sana Wali Kota bersama Sekda Palembang memberikan dukungan kepada awak media untuk berpartisipasi memutus rantai penyebaran COVID-19 Sementara itu, Wakil Wali Kota Palembang, Pitrianti Agustinda mengaku sengaja melakukan vaksinasi tahap kedua ini bersama dengan para wartawan Bagi Pitri, vaksinasi untuk wartawan ini memang sangat diharapkan karena profesi wartawan cukup berpotensi terpapar COVID-19 Reforter dan juru kamera, Dian Cahyani, Pitri, Palfres.com Setelah sempat gagal pada 2019 lalu, Kejaksaan Negeri Musi Banyu Asin kembali mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi Pencanangan dilakukan sebagai upaya mewujudkan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik Kejaksaan Negeri Musi Banyu Asin kembali mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi untuk kedua kali Seperti diketahui, Kops Agdiaksa ini sempat gagal mewujudkan zona integritas pada tahun 2019 lalu Kepala Kejari Mubam, Marcos Marudut Mangapul Simari-Mari mengatakan Dalam pencanangan zona integritas ini sendiri tujuannya ada dua Yakni bersih dari KKN dan peningkatan dalam pelayanan publik Dia menjelaskan, pembangunan zona integritas ini diharapkan dapat menambah semangat untuk sukses mendapatkan predikat WBK dan WBBM Kalau kita melihat tujuan pembangunan zona integritas itu apa sih? Tujuannya itu ada dua Pertama, bersih dari KKN Kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik Yang dua itu paling tujuan utamanya Ada beberapa hal yang harus kita lakukan Mulai dari, katakanlah, membuat kota-kota bijak untuk menunggukan semangat bekerja Sementara itu, Bupati Mubah, Dr. Haji Dodi Reza Alex Durdin mengatakan Pencanangan ini sebagai bentuk komitmen kejari Mubah dalam mewujudkan WBK dan WBBM Dodi juga berharap pencanangan pembangunan zona integritas ini menjadi upaya bersama Karena mencerminkan tekad dan komitmen untuk menjadikan kejaksaan negeri Musi Banyuasin menjadi zona yang berintegritas sebagai WBK dan WBBM Reporter dan juru kamera, Firdaus, Palpres.com Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini Nama Sabung King-King tidak asing lagi bagi warga kota Palembang Komplek makam kerajaan ini menyimpan banyak cerita Berikut laporan mahasiswa Wintra dan Pata Palembang untuk pemirsa Sumsel 24 jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kami sedang berada di makam Sabung King-King yang terletak di ilir timur 1 kota Palembang Sabung King-King adalah sebuah makam kerajaan Dan nama Sabung King-King ini berasal dari bahasa Sangsekerta Sabung King-King dipimpin oleh seorang raja yang bernama Pangeran Sido Ingkanayan Pangeran ini berasal dari Jawa dan memiliki istri yang bernama Ratu Sinuhun Di kompleks pemakaman, Sabung King-King terdapat 41 makam Di antaranya adalah makam Ratu Sinuhun, makam guru serta suaminya Dan terdapat pula makam seorang panglima besar yaitu panglima Ki Abdurrahman Dari bahasa Sangsekerta Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di Youtube channel Palpres Oficial, seperti Podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!